Intro Selamat pagi pemirsa, saya Arlista Hadi dan rekan saya Purba Wilson hadir dalam Splash News Dan pemirsa hari ini pada tanggal 18 Oktober diperingati sebagai hari asuransi nasional Atau yang lebih populer dengan disebut Insurance Day Yang sudah cukup dikenal adalah asuransi kesehatan dan pendidikan Lantas seberapa penting kesehatan dan pendidikan diasuransikan Kita akan berbincang soal asuransi, khususnya asuransi jiwa Bersama Bapak Syadik Akasha, Direktur Utama BNI Life Insurance Selamat pagi Bapak, apa kabar Pak Syahat Pak? Alhamdulillah baik Pak ini kan hari ini adalah hari asuransi nasional Ini sebenarnya seberapa penting sih Pak asuransi bagi masyarakat khususnya untuk di Indonesia? Gini, asuransi itu kan memberikan perlindungan dan perencanaan Jadi harusnya sih kita merencanakan sesuatu lebih baik lagi Dan ini adalah di kita mungkin penetrasinya masih sedikit Kurang daripada 2% di kita itu Dibandingkan dengan dari tangga itu sudah sampai ada yang 7% Nah kita perlu membuat satu perencanaan yang lebih baik Dan perlindungan terhadap diri dan keluarga dan serta masa depan kita Oke, terus kalau Ini kan BNI Insurance mendapatkan penghargaan dari super brand seperti itu ya Pak? Ini penghargaan apa yang didapat dan bagaimana BNI Life Insurance mendapatkan penghargaan itu? Nah penghargaan itu merupakan dari apresiasi dari lembaga pemerintah independen Dan kita dilihat dari berbagai segmen ya Ada dari produknya, ada dari layanan, kemampuan perusahaan Itu sehingga kita mendapatkan apresiasi tersebut Tahun ini juga bukan hanya super brand Kita juga ada mendapatkan 21 penghargaan sampai dengan sekarang Di antaranya di awal tahun itu ada penghargaan terhadap 7 unit untuk link Untuk unit link itu kita mendapatkan 7 penghargaan Artian kita bisa mengelola unit link dengan lebih baik Dibandingkan tahun 2018 dalam kondisi yang mungkin pasar lagi tidak baik Pak berubah membahas tentang asurasi dan unit link Ini sebenarnya hal yang sama atau dua hal yang berbeda Pak? Sebetulnya similar ya bisnis itu kan Antara proteksi dengan investasi Nah unit link adalah satu produk di mana Tujuan utama adalah investasi untuk jangka panjang Nah kemudian diberikan satu proteksi Jadi kadang suka salah orang pengen unit link kemudian pengen cepat-cepat berhasil Ya padahal itu adalah investasi yang jangka panjang Di mana nasabah itu memilih sendiri investasi apa yang akan portofolionya dipilih sendiri Jadi kita mengarahkan Misalkan di BNI Live Untuk portofolio investasi Obligasi itu kita minimal adalah single A Nah kenapa single A? Kita memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lebih baik lagi Untuk yield kemudian proteksinya akan lebih baik lagi 60% itu adalah di triple A Jadi kita yieldnya mungkin lebih konservatif Tapi proteksi untuk kita lebih baik lagi Oh jadi ada konsultasinya terlebih dahulu Sebelum kita ngajukan asuransi ya Baiknya seperti itu Ini kan mendapat penghargaan dari super brands itu di kategori apa Pak? Itu syarahol Untuk satu-satunya perusahaan asuransi Indonesia Oh wow Jadi kita mendapatkan penghargaan tersebut Lalu Pak apa yang membuat BNI Live Insurance ini bisa menjadi top of mind di masyarakat? Yang pertama mungkin dari nama ya Nama kita kan ada nama BNI Live BNI Live adalah anak perusahaan dari perusahaan BUMN Salah satu perusahaan yang terbesar juga Dan kita punya channel Di seluruh outlet-outletnya BNI kita juga ada Yang kedua kita juga ditopang oleh pemegang saham lainnya Dari Sumitomo Live Insurance dari Jepang Salah satu perusahaan yang terbesar juga di Jepang Yang ketiga kita punya produk-produk unggulan juga Channel-channel dan layanan Kita punya layanan channel yang cukup lengkap Bank asuransi kita punya Kemudian syariah kita ada Agency kita juga ada Produk ada individual Dan employee benefit Jadi yang tadi link itu adalah individual Ada proteksi, ada kesehatan Itu cukup lengkap kita Dan untuk produk-produk unggulan ini Apakah berhasil menyentuh masyarakat untuk Ayo kita tergabung dalam asuransi Apalagi terutama BNI Live Insurance Tentunya kita juga menyentuh mulai dari segmen yang bawah Proteksi kami sangat Yang ada yang sangat murah setahun Ada yang cuma Rp50.000 juga ada kok Ada yang nanti reguler Tiap bulanan juga ada yang Rp300.000 juga ada Ada yang tergantung Segmen mana akan dituju Sampai dengan yang investasi Jadi kalau sama masnya Belum berinvestasi Proteksi boleh juga gitu Nanti kita ngobrol abis ini Pak Tapi kan ini BNI menjadi top of mind Tapi kan untuk membuat BNI Live Insurance Tetap berada di top of mind Pasti ada komitmen yang dijaga Oleh BNI Live sendiri Ini bagaimana BNI menjaga komitmen Untuk tetap berada di top of mind masyarakat Pak? Yang pertama kita harus Karena perusahaan asuransi ini Perusahaan jasa Kita harus memberikan pelayanan yang baik Itu pelayanan kita utamakan dulu Yang kedua itu produk Produk ini kita harus diminati Ini daripada nasabah apa sih? Nah itu yang kita lakukan Kemudian juga setelah uang itu ada Bagaimana kita mengembangkan dana tersebut Yang keempat adalah memberikan proteksi Jadi setelah itu ada Ya kita terus improve disitu Sehingga kita menjaga dari sisi layanan Produk kemudian investasi Itu yang selalu kita jaga Nah top of mind mudah-mudahan kita bisa terjaga seperti itu mas Tadi kan salah satu keunggulannya Pak Nah ini bagaimana menjaga keberlangsungan dari layanannya tadi Pak Produknya, servisnya Sedangkan masih banyak mungkin perusahaan asuransi lainnya Yang menawarkan hal yang serupa Nah ini bagaimana Pak? Kuncinya adalah SDM SDM-nya SDM kita harus improve Karena perusahaan jasa itu terkait dengan layanan kita tadi yang saya sampaikan Dan ada juga produk-produk yang harus sama Setiap saat kita harus improve terus Oke Kuncinya adalah SDM Kalau perusahaan jasa itu Baik Lalu untuk keunggulan BNI Life Insurance sendiri Ini selain yang tadi Bapak sebutkan ada lagi kah? Keunggulan kita juga punya layanan yang 25 menit Apa tuh Pak 20 menit? Jadi kalau layanan 25 menit Kalau Mbak sama Masnya itu Mau mengajukan klaim kita ada 7 outlet Ya Di mulai Jakarta, Semarang, Bandung, dan lain-lain itu Dokumen lengkap Klaim 25 menit sampai ke rekening Wah Masalah klaim ini juga banyak masyarakat yang mengeluhkan di beberapa perusahaan asuransi Ini lama untuk klaimnya Berarti kalau misalnya Perusahaan asuransi juga berbelit-belit Ya berarti BNI Life Insurance ini berarti mengadakan 25 menit ini ya Pak ya Kalau misalkan dokumennya lengkap Data lengkap sampai di batas 10 juta kita bisa bayar Sampai dengan 25 menit Wow itu 25 menit administrasinya seperti apa Pak? Apakah sudah masuk ke digital atau masih berbasis kertas konvensional seperti itu? Kita punya dua Ada yang basis kertas Ada yang sekarang juga sudah mengarah ke digital Kita sudah punya namanya BNI Life Mobile Jadi disitu kita bisa melihat adanya benefit kepesertaan juga Kemudian ada location daripada provider kita Kemudian pengajuan daripada klaim kita ada Tidak sih disitu semua Oke Berarti memudahkan konsumen ya Untuk mau ke rumah sakit mana Semuanya tinggal cek aplikasi Mau klaim apa Tinggal cek aplikasi seperti itu ya Pak ya Nah kita langsung tersambung juga dengan Sosial media ataupun Google Maps Seperti itu bisa ketahuan Berarti secara tidak langsung ini BNI Life Insurance juga Sudah mulai menggandeng potensi kaum milenial ya Pak ya Untuk mengajak mereka juga untuk ikut asuransi Dengan adanya aplikasi begitu ya Pak ya Ya harus Marik-marik Bersan Mungkin Anda tertarik Nanti kita omongin di belakang Nah Pak ini kan juga tentu ada strategi BNI Life Insurance Untuk menghadapi kompetisi di dunia perasuransian yang sangat banyak ini Bagaimana BNI Life Insurance ini menghadapi kompetisi yang cukup ketat ini Pak Yang pertama tadi layanan tetap kalau kompetisi kita layanan Kedua adalah sekarang kita ada perubahannya Masalah digital segala macam Digital kan bukan hanya alat sebetulnya Dari produk pun harus digital Kemudian bisnis proses juga harus digital Jadi kita merubah semuanya itu Jangan sampai kita tertinggal Teknologinya ada tapi demand behind the technya itu tidak bagus Tidak akan terjadi Nah yang saya improve adalah bagaimana sekarang Untuk mendapatkan SDM itu harus muncul lagi Lebih bagus lagi Baik terus Pak Tadi kan sudah disebutkan BNI Life memiliki produk unit link Nah ini kalau misalkan untuk strategi BNI Life Insurance sendiri Untuk meningkatkan kinerja produk unit linknya menjadi unggulan Jadi lebih unggul Ini bagaimana nih Pak Unit link Tadi saya sampaikan bahwa unit link itu adalah jangka panjang Jangan sampai waktu pendek kita langsung ingin mendapatkan Hasil yang tinggi Kita lakukan pertama adalah memberikan informasi di awal Bahaya unit link itu adalah kinerjanya seperti ini Kita sampaikan di awal Kemudian pilihan investasi kita sampaikan juga Ini yang baik ini yang biasa-biasa saja Ataukah ini pengalaman yang kurang baik Jadi kita sampaikan di awal Nah setelah itu secara periodik kita berikan informasi dan monitoring Daripada kinerja unit linknya Kemudian portfolio nasabah juga kita ada kewajiban untuk menyampaikan Jadi kalau unit link memang Kalau mau lepas tangan perusahaan asuransi bisa saja Tapi itu adalah perusahaan asuransi yang kurang baik Justru itu kita meningkatkan kerjanya daripada unit link seperti apa Nah tentunya dengan monitoring, dengan memberikan informasi Dengan selalu memantau investasi yang kita lakukan Ya Pak, masih banyak masyarakat yang ingin mengambil keuntungan dari unit link itu dalam jangka waktu pendek Sebenarnya kalau misalkan untuk investasi unit link sendiri ini bisa dirasakan masyarakat manfaatnya Ataupun keuntungan itu setelah berapa tahun sih Pak? Ya, karena unit link kan investasi ini jangka panjang based on experience ya Kita paling enggak 5 tahun 5 tahun ya Pak? 5 tahun Minimal? Ya Berarti tergantung unit linknya itu akan diinvestasikan ke sektor mana? Ya, kan ada saham, ada obligasi, ada instrumen lainnya Itu kita bisa berikan seperti itu Dan ada pasar, makro, kondisi makro seperti yang sekarang kan Sekarang begini terus Ya, kemudian perang dagang Cina, Amerika enggak berhenti itu pengaruh ke nilai unit link juga Kita harus tarik dari satu periode tertentu Itu menghasilkan positif Soal, di beberapa kasus ini aku juga pernah baca begitu Ada beberapa pelanggan asuransi ini justru menuntut perusahaan asuransinya Karena disebut-sebut tidak menguntungkan Sedangkan di saat dicek itu untuk jumlah ataupun periode investasinya baru 4 tahun, 5 tahun Ini berarti dalam kondisi wajar seperti itu Pak? Ya, karena makro ini kan tidak fix ya Kita enggak tahu sekarang siapa yang nyangka perang dagang sampai sekian lama Orang berprediksi di awal kan, oh 3 bulan, 6 bulan sudah selesai Ternyata masih jalan terus Nah, dengan unit link itu justru kita memberikan informasi Komposisi untuk saham berapa persen Komposisi untuk yang tradisional atau obligasi berapa persen Itu yang kita harus edukasi kepada masyarakat Sehingga masyarakat tidak merasa terjebak Ya, dalam satu investasi yang enggak benar gitu loh Berarti itu bagian dari monitoring BNI Life Insurance Dan edukasi Dan edukasi Dan edukasi Memang masyarakat sekarang masih awam ya untuk soal investasi Mungkin milenial sudah mulai terbuka matanya Tapi kalau memang untuk orang tua lah bisa dibilang Untuk investasi ini memang masih kurang Berarti ini bisa langsung saja ke BNI Life ya Pak? Bisa, terima kasih Lalu Pak membahas tentang unit link tadi ini Berarti kalau misalkan untuk kondisi Indonesia sekarang Ini baiknya unit linknya ini Investasinya ke sektor apa Pak? Kalau dalam kondisi seperti ini Memang kalau dalam berinvestasi Kita ada portfolio management Jadi kita bisa masuk ke saham Kita masuk ke fixed income Untuk saat ini kondisi yang lebih baik adalah di fixed income atau obligasi Obligasi justru Karena kita melihat dari hasil The Fed kemarin menurunkan tingkat suku bunganya BI juga menurunkan tingkat suku bunganya Otomatis obligasi yang sudah kita miliki Itu akan lebih menarik dibandingkan equity Di tengah sekarang gejolak pasar saham juga belum membaik gitu ya Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang pita Pak Sadik usai cedah berikut ini Tetaplah bersama kami di Splash News Top Crime Top Crime Sekarang liburan jadi lebih gampang dengan Mr. Aladin Mau pergi naik kereta? Gampang Capek di jalan mau tidur di hotel yang nyaman? Juga gampang Apalagi pesan tiket pesawat? Gampang banget Mencari liburan? Gampang Ada paket turnya juga Mau apa dan kemana aja? Gampang Di Mr. Aladin Mr. Aladin We win as one Unconquered We win as one Unbound We share the sinful promise We win as one Yes, we compete With the greatest beat Is when we win That's when we win That's when we win Yes, when we win We win We win as one 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 Maaf ganggu Cuma mau ngabarin Om makasih ya Broadcastan Om kemarin ternyata bukan hoax Tiket kereta di Mr. Aladin Emang paling murah Hmm Broadcast saya memang bukan kaleng-kaleng Dan diskon di Mr. Aladin Bukan cuma tiket kereta Hah? Apalagi Om Semua hotel Juga diskon gude siap hari Orang cermat Hiburannya pake Mr. Aladin biar hemat Ini mantap Muncur ke TKP Mr. Aladin Terima kasih masih bersama kami di Splash News Pemerintah kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak Sadik Akasya Direktur utama BNI Life Insurance Pak, biasanya kan asuransi ini dikenal mahal Karena biasanya yang memakai asuransi ini orang-orang yang katanya punya duit seperti itu Tapi kalau misalnya BNI Life Insurance sendiri punya produk gak sih Pak yang bisa menjangkau masyarakat ekonomi kelas bawah Pak? Eh, kalau asuransi identik dengan mahal sih bisa diartikan seperti itu tapi sekarang tidak juga Karena seperti BNI Life Insurance ini punya produk yang tadi saya sampekan di awal cuma 50 ribu untuk perlindungan selama 1 tahun Untuk personal accident Seandainya dia kena operasi Kita juga bisa memberikan perlindungan sampai dengan 3 juta rupiah Atau hal yang lainnya Bukan mahal sih kalau sekarang sih Kita informasi sudah lebih terbuka ya Segmented bisa Yang bawah bisa Yang menengah sampai dengan high-end juga bisa Kita ada punya produknya semuanya itu Nah, baik itu kelas 50 ribu per tahun itu sangat terjangkau ya? Terjangkau bagi masyarakat Lalu kalau misalkan dari BNI Life Insurance sendiri ini sendiri untuk pengguna jasa asuransinya ini nih Lebih tergolong kelas menengah bawah atau atas kah Pak? Hmm, kita combine Ya, kalau premi, kalau nyari premi yang besar-besar pasti menengah ke atas Tapi kalau jumlah daripada polis itu mulai dari bawah sampai dengan atas juga kita lengkap kok Jadi semuanya, semua masyarakat bisa nih ke BNI Life? Harus bisa Harus bisa Sebelumnya Bapak tadi jelaskan Kalau misalkan untuk kesadaran masyarakat Indonesia untuk ikut asuransi ini hanya sekitar 2% Kalau misalkan dari data BNI Life Insurance sendiri ini sendiri Ini sebenarnya masyarakat yang sudah dari asuransi justru yang usia berapa sih Pak? Dan untuk kategori kelasnya mungkin kelas menengah bawah atau menengah atas Pak? Nah, sekarang kalau data demograsi daripada peserta kita Yang kebanyakan itu mulai di usia 30 sampai 35 ke atas Ya, yang sadar asuransi Nah, tapi tidak menutup kebanyakan sekarang justru yang milenial yang bawah ini Cuma ya produknya harus disesuaikan Produknya harus yang milenial itu maunya yang murah Produknya simple dan ada loyalty program atau reward point Oke Nah, itu yang kita create juga Karena sekarang kan mungkin baru 5 tahun terakhir ini milenial itu diramaikan Nah, kita juga harus menyiapkan produknya, sistemnya, kemudian channelnya juga Jadi seperti itu Pak Saya kan masih milenial nih Pak, jadi produk yang cocok untuk saya apa ini Pak? Kalau seperti ini kira-kira ada solusi, kita punya solusi abadi untuk kontrak 5 tahun Kepertingannya buat menikah bisa Untuk yang keagaman bisa buat umroh, buat haji itu juga bisa Kalau yang sudah berkeluarga yang punya anak mulai dari anaknya 15 hari pun sampai dengan usia 17 tahun kita punya kontrak seperti itu Setelah itu mau pensiun pun masih ada juga Jadi ada berbagai produk yang bisa digunakan oleh semua masyarakat gitu ya Jadi nggak perlu ragu untuk ayo pakai asuransi, utamanya di BNI Life Insurance Misalkan untuk dari BNI Life Insurance sendiri ini unggulan ini asuransi apa sih Pak? Asuransi pendidikan, atau asuransi jiwa, asuransi kesehatan? Ya, yang pertama tadi produk unggulannya adalah produk unit link Yang kedua adalah untuk perencanaan, kita punya solusi seris, ada solusi abadi dan solusi pintar Solusi pintar itu untuk yang sekolah Kalau solusi abadi, untuk kepentingan apa aja? Mau kepentingan berkeluarga, mau jalan-jalan, mau apa itu bisa Kemudian ada yang sektor menengah atas, untuk high end pro High end pro itu lebih banyak ke investasi Jadi empat unggulan produk kita yang sekarang kita kedepankan Oke, tadi asuransinya udah banyak Bersan Kalau misalkan untuk, tadi sudah dijelaskan Untuk asuransi kesehatan ya, apa ya? Bisa diklaim dalam 25 menit sendiri Nah, kalau misalkan asuransi pendidikan seperti itu Pak Ini untuk bayar preminya Nah ini mungkin bagi para orang tua juga agak deg-degan gitu Kalau misalkan ingin mengasuransikan anaknya untuk asuransi pendidikan ini Batas preminya ini berapa sih Pak? Sebenarnya tergantung kebutuhan kita ya Kalau dibilang deg-degan, lebih bagus deg-degan tapi terencana mulai sekarang Atau deg-degan pada saat anak itu mau masuk kuliah Atau mau masuk SMA Bisa dibayangkan sekarang masuk kuliah berapa sih biayanya Ya kan? Kalau negeri, kalau yang swasta Negeri pun sekarang ada yang sua, kelola Ya kan? Berapa puluh juta Nah, kita lebih bagus kan merencanakan dari sekarang Kalau kata-kata deg-degan itu sebetulnya kita bisa sisihkan Sekarang kita punya, oh 300 ribu, ada kok yang sebulan 300 ribu Ya, tapi kita berkelanjutan terus kan? Sehingga nanti kalau sudah di atas setahun mungkin Gaji kita juga akan naik lagi, pendapatan kita juga akan meningkat 300 ribu nanti untuk 5 tahun nggak ada artinya ke depan Nah, tapi perencanaannya mulai dari sekarang Kalau ditunda-tunda nanti umur kita tambah lagi Udah males lagi ngeluarkan uang Tapi kalau terencana segala suatunya akan lebih bagus dari awal Menurut saya Oh, nah kalau misalnya tadi kan 300 ribu pak Tapi ternyata kita dapat rejeki lebih seperti tahun depan Gaji naik gitu Kita bisa naikkan premi di tengah jalan nggak pak? Biar tabungannya lebih cepat gitu nanti Ada, ada kita makanya berbagai produk yang kita miliki Pokoknya Benny Life itu supermarket lah mas Supermarket langsung aja ada Ada ya? Jadi mulai dari yang reguler, yang unit link, yang tadi yang naik Untuk yang pensiun kita juga punya semua Oh Untuk yang pensiun sistemnya seperti apa pak? Karena kan mungkin pensiun kan kita menerai sudah sudah tua seperti itu Umurnya sudah berlanjut Kemudian biasanya apa yang diasuransikan selain kesehatan? Persiapan pensiun ya Yang saya maksud adalah persiapan pensiun Jadi kalau kita merencanakan dari sekarang Saya mau pensiun usia berapa? 55, 56 Saya mau pensiun disitu Pengen pensiunnya berapa? Kita rencanakan dari sekarang Kita hitung pengembangannya berapa Atau kita pengen sebulan pokoknya 500 ribu Sampai dengan usia saya 55 tahun 500 ribu Nanti kita bisa hitungkan juga Nah setelah itu ada produk juga anuitas Jadi setiap bulan saya akan pensiun Dari uang yang kita kumpulkan akan pensiun Sampai dengan maaf peserta itu meninggal Kita bisa alihkan ke pasangannya Pasangannya meninggal kita bisa alihkan ke anaknya Ke ahli waris ya pak? Ahli waris ya Pak idealnya itu sebenarnya setiap Setiap orang itu butuh Berapa banyak asuransi sih pak? Idealnya Ideal satu Kesehatan harus ada Oke Yang kedua perencanaan Ya perencanaan sekolah Ketiga persiapan pensiun Minimal tiga idealnya ya pak? Kalau menurut saya itu ya Kalau sebagai perusahaan Ya maunya sih banyak Tapi minimal untuk sekarang harus punya tiga itu Tiga ya tadi ya Kesehatan Perencanaan Dan pensiun Kesehatan saya ada Perencanaan Baru mau bikin Ini mungkin saya tertarik nih sama Benny Life Insurance Sama pensiun 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 aku malah belum ada pikiran pak Harus Dari sekarang pak Harus dari sekarang ya pak ya? Harus dari sekarang pak Harus dari sekarang Masa Waktunya masih lebih panjang kita itu Oh gitu Ya Dibandingkan dengan kafe-kafe terus Ya Nyindir Kau mileni Atau kayaknya ini Nyindir Nyindir Tapi memang untuk Kalau untuk pensiun sendiri pak Nanti sistemnya Ketika kita mungkin sudah Sekarang sudah Melakukan perencanaan Seperti itu Dan sudah Ketika kita sudah pensiun Apa yang kita dapat? Hasil investasi kita kah? Atau seperti apa? Apa bentuknya? Satu Hasil investasi benar sekali Yang kedua Proteksi Yang tadi Kalau jumlah tertentu Kita bisa Bisa pembayaran dengan Sism anuitas Anuitas itu Periodically Mau bulanan Bisa Mau tahunan Nanti bisa Kita bayarkan Jadi semacam kayak orang pensiun Kalau PNS dapat pensiun dibayar oleh Anggaran dari pemerintah Kita self Ya Kita sudah merencanakan self planning Dari awal Supaya kita mendapatkan pensiun juga Menarik ini ya Jadi kita pensiun Gak perlu mikirin Eee Uang lagi Untuk menjalani hidup Karena udah ada Kita investasi dari sekarang Mungkin masih mau pensiun dini? Belum lah Kalau sekarang Terlalu dini namanya Pak Ini mengenai Pandangan Trend bisnis Di industri Asuransi Jiwa sendiri nih Daniel Life Insurance Melihatnya seperti apa? Kalau trend Memang Dari tahun lalu Ke tahun ini Premnya agak menurun sedikit Premnya agak menurun sedikit Apa itu Pak? Karena sebagian ini Asuransi jiwa kan tadi Eee Ada yang beralih Produknya dari single Single itu produk yang sekali bayar Untuk kontrak tertentu Hmm Nah beberapa industri itu mengalihkan ke produknya reguler Nah Kalau single Mungkin sekali dapat Kita bisa yang lebih besar Premnya Tapi kalau reguler Ya tadi Ada yang mulai dari 50 ribu Yang 300 ribu Itu penurunan daripada Eee Komposisi produk Nah itu yang pertama Yang kedua Dari sisi investasi Dari sisi investasi Mungkin di tengah gonjangan Kondisi makro Ya Pengembangan hasil investasi Tidak sebaik dari tahun-tahun sebelumnya Nah kita Melakukan Portofolio menjemen Untuk investasi Yang tadi saya sampaikan Kami Mengelola dana Nasabah Dengan investasi Yang investment grade nya Minimal adalah single E Jadi kita tidak Eee Terlalu Tergoncang Dengan kondisi ekonomi Ya bahkan 60% kita itu Di triple A Investment grade nya Jadi mudah-mudahan Di BNI Live Investasinya Tetap terjaga Nah mungkin Kedepan Eee Kalau bisnis asuransi jiwa Misalnya Tetap Bagus ya Karena penetrasi kita itu Masih kecil Tidak sampai 2% loh Di Indonesia Tidak sampai 2% justru ya Justru belum menyentuh Angka 2 itu ya Pak ya Sedangkan di negara tetangga Sudah 7% Ya Ini yang menyebabkan Kita penetrasinya Kurang dari 2% Ini kurang sadarnya Masyarakat akan pentingnya asuransi Atau mereka justru tidak percaya Satu Belum sadar tentang asuransi Belum sadar Yang kedua mungkin Perlu lebih Gencar lagi Tentang inklusif Keuangannya Oke Sosialisasi Beberapa pentingnya Asuransi tersebut Kemudian dari sisi Perusahaan asuransinya Juga perlu memberikan layanan Yang lebih baik lagi kepada masyarakat Jadi ada Seluruh stakeholder itu Harus mendukung Ya Pemerintah Ada regulator Ada OJK Dari asosiasi Dan masyarakat pun harus teredukasi Sejak awal Oke Wow Nah Pak Ini hari ini kan bertempatan Dengan Hari Asuransi Nasional Dan ada program khusus Atau pesan gak Pak Untuk masyarakat Yang sudah menggunakan asuransi BNI Live Atau yang belum menggunakan Pak Yang pertama di hari ini Kami dari manajemen BNI Live Dan seluruh karyawan mengucapkan Selamat Hari Asuransi Semoga Seluruh stakeholder Dalam hal ini Bisa memberikan kontribusi Yang lebih baik lagi Dari pemerintah Dari regulator Kemudian dari Pemegang saham Para nasabah Dan seluruh pihak kepentingan Bisa menumbuhkan Indusi asosiasi Yang lebih baik lagi Dan tentunya Bisa memberikan kesejahteraan Yang lebih baik kepada masyarakat Dengan perlindungan Dan perencanaan yang lebih baik Amin Sayangnya kita terbatas sama waktu Kalau gak kita ini akan lebih banyak Nanya lagi nih tentang asuransi Iya Mungkin nanti bisa ke call centernya BNI Live Insurance Kalian konsultasi Untuk mau buka Produk apa nih nanti di BNI Live Baik Pemirsa Tidak Tidak terasa Kita sudah sampai di penghujung acara Terima kasih Pak Shadiq Akasya Direktur utama BNI Live Insurance Atas kehadirannya dan penjelasannya pada hari ini Dan terima kasih juga Pemirsa Untuk Anda yang ada di rumah Saya Arissa Hadi Dan saya Wilson Purba Pamit undur diri Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Selamat pagi 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 Selamat pagi